Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan disini adalah Aceh. Nah itu kalau menurut sumber yang terseja itu, ulama Aceh yang pertama itu membangkitkan itu. Itu melalui Radio Ripperan. Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, dan pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan disini adalah Aceh. Sahabat berbagi info, Radio Rimba Raya berperan sangat besar terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Pada saat itu, Belanda telah menguasai ibu kota pemerintahan Indonesia, dan mengumumkan lewat Radio Hilversum, milik Belanda, kepada dunia, bahwa negara Indonesia tidak ada lagi. Tapi dengan suara yang sayup lantang dari dataran tinggi Tanah Gayo, Radio Rimba Raya membatalkan berita tersebut dan mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Siaran itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa. Akhirnya, akibat berita yang disuarakan itu, banyak negara dunia dengan serta merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dengan ada berita yang disiarkan Radio Rimba Raya merupakan punggulan KAU bagi pemerintahan Belanda. Sahabat berbagi info, kontroversi pengadaan peralatan siar perangkat Radio Rimba Raya itu dipesan oleh tentara divisi Gajah 1 dan dibeli melalui Raja Penyelundup Asia Tenggara waktu itu. John Lai, seorang pahlawan nasional, Tionghoa dari Manado, yang menjadi perantara pembelian perangkat radio tersebut, menjelang agresi militer Belanda ii bulan Juli tahun 1947. Perangkat Radio Rimba Raya itu dibeli di Malaya dan dibawa ke kota Juang Biren. Untuk mengangkut perangkat penyiaran dari Malaya ke Aceh, John Lai menggunakan dua buah speedboat, yang satu berisi bahan makanan dan kelontong, yang satunya lagi berisi alat pemancar radio. Ketika berpapasan dengan patroli laut Belanda, speedboat yang berisi bahan makanan dan kelontong melaju dengan kencang untuk memberi kesan mencurigakan. Patroli Belanda terpancing lalu mengejar speedboat tersebut dan berhasil dilumpukan. Sedangkan speedboat yang berisi alat pemancar dengan enak melaju menuju pantai Sumatera dan mendarat di Sungai Yu, Aceh Timur. Tapi, keterangan lain menyebutkan, orang yang membeli peralatan itu adalah Nip Sarim, pernah menjabat wakil pemerintah gubernur militer Aceh dan Tanah Karo yang berkedudukan di pangkalan Brandan. Gubernur militer waktu itu dijabat Daud Breh. Nip Karim membeli perakatan radio itu bersama Dr. Sofyan, justru sebelum agresi militer 1947 dan disimpan di pangkalan Brandan. Peralatan dibeli di Malaya. Sejarawan UGM, Muhtar Ibrahim membenarkan hal ini. Keterangan serupa ditulis dalam buku Peranan Radio di Masa Kemerdekaan di Sumatera Utara yang ditulis DERS. Muhammad TWH, anggota Divisi 10, Syarifuddin Taib, yang juga wakil ketua Ajudan Komandan Divisi 10, Kolonel M. Hussein Yusuf dan John Egel, serta anggota Divisi 10 membenarkan hal ini. Tapi Ali Hashim dan Tatal Shah menyebut John Lailah yang membeli peralatan tersebut. Iqmal Gopi sendiri setelah meneliti riawayat John Lai, seorang keturunan Tionghoa Manado, menjabat Kepala Syah Bandar Cilacap, menyebutkan John Lai baru berangkat ke Singapura menumpang kapal Inggris pada 1947 saat meletus agresi militer 1. Baru pada bulan September tahun 1947, John Lai singgah ke Pelabuhan Bilik Medan dan kemudian Pelabuhan Raja Ulak di Kuala Simpang. Sahabat berbagi info, tiba di Aceh terlepas dari siapa yang membeli peralatan pesawat tersebut, Radio Rimba Raya dibawa ke Biren. Setelah beberapa bulan dengan pertimbangan agar bisa menyiarkan secara cepat dan luas, pemancar tersebut dipindahkan ke Kuta Raja, Banda Aceh, dan sempat dirangkai komponen-komponennya pada akhir tahun 1948, namun belum sempat mengudara. Pemancarnya dipasang di kawasan pegunungan sebelah selatan Banda Aceh, Jogwe. Belanda pada saat memasuki Yogyakarta, mengumumkan kepada dunia bahwa dia sudah menguasai Republik. Republik dia yang bilang sudah kolaps. Klas keduanya itu dilanjutkan lagi dengan pertempuran. Sebagai cadangan sewaktu-waktu bisa digunakan apabila Kuta Raja direbut musuh. Studio siarannya berada di sebuah rumah peninggalan Belanda Penayong. Sayangnya, pemancar radio di Jogwe sama sekali tidak pernah bisa digunakan, karena pada saat yang sama terjadi agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember tahun 1948. Waktu KMP itu, radio rumahnya masih ada. Internasional membantu Indonesia ini, karena masih melihat Indonesia itu masih ada. Kaudah sudah ada lagi. Sudah di Jogwe Belanda. Karena kedua ibaratnya. Komanan kami telah bersedia untuk mendengarkan pemisaran Tuan Dana Sungguh Ovar. Apa dibilang dongeng itu? Sedangkan itu Belanda bilang aja ya apa, Indonesia ini sudah apa, sudah hancur sama sekali. Tapi berkumandang ini radio RI Rimbaraya ini dibilang Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, dia bilang. Juangan dari Indonesia itu banyak yang disampaikan melalui radio Rimbaraya ini. Nah itu kalau menurut sumber yang terpegala itu, itu lama aja yang pertama itu membangkitkan. Nah itu melalui radio Rimbaraya. Tujuan yang dilaksanakan oleh radio Rimbaraya adalah bagaimana proklamasi. Semoga 45 lanjut dan abadi sampai jamat. Itulah prinsip radio. Sahabat berbagi info, dalam situasi yang tidak mendukung itu, Gubernur Militer Tengku Muhammad Daud Breh memerintahkan alat pemancar dipindahkan ke tempat lain. Maka disepakatilah Aceh Tengah sebagai daerah tujuan. Daerah ini dianggap lebih aman karena wilayahnya bergunung dan berhutan-hutan. Sebelumnya, perangkat radio itu direncanakan akan dibawa ke kampung Burnibies, kecamatan Silinara. Namun karena kondisi keamanan di kawasan itu tidak baik, penjajah Belanda sedang memantau proses pengiriman perangkat radio itu. Maka oleh pejuang-pejuang Aceh, perangkat radio itu dibawa ke kampung Rimbaraya yang saat itu masuk kecamatan Timanggajah, Kabupaten Aceh Tengah. Peralatan diungsikan ke Aceh Tengah tanggal 20 Desember 1948 dalam suatu pengawalan ketat dan rahasia. Daerah yang hendak dituju Burnibies. Perjalanan menuju Tanah Gayo dilukiskan begitu dramatis. Berkali-kali rombongan terpaksa menyingkir dari jalan raya untuk bersembunyi dari kejaran Belanda yang mengintai dengan pesawat udara. Karena risiko perjalanan sangat tinggi, akhirnya rencana yang semula menuju Burnibies dialihkan ke tempat lain, yakni Rimbaraya. Pada awalnya pemancar tersebut dipasang di Krueng Simpo, lebih kurang 20 km dari Bireen Arah Takengon. Di tempat inilah akhirnya pemancar didirikan. Namun, waktu itu muncul kesulitan, tak ada mesin listrik. Nih Umi Salamah, istri Kolonel Husein Yusuf berusaha mendapatkannya ke Lampahan dan Bireen. Usaha itu gagal. Mesin listrik akhirnya diperoleh Umi dari Kuala Simpang. Beres soal listrik, muncul masalah lain. Kabel tak cukup. Kabel dicari lagi ke Lampahan dan Bireen, dan berhasil ditemukan. Sender radio dibangun di pucuk gunung dan tersembunyi, hingga sukar dideteksi musuh. Sahabat berbagi info, sebuah rumah juga dibangun untuk tempat peralatan kelengkapan radio. Kolonel Husein Yusuf sendiri kemudian mendirikan rumah di areal pertanian tentara pembangunan di Rime, Rimba. Raya, daerah itu sebelumnya bernama Desa Tano Ilang, Tanah Merah. Studionya berada di salah satu kamar rumah kediaman komandan divisi X, Kolonel Husein Yusuf. Mulai mengudara setelah melewati perjuangan berat dalam mendirikan Radio Rimba Raya, akhirnya Desember tahun 1948, Radio Rimba Raya mengudara yang memberitakan bahwa Republik Indonesia masih eksis kepada dunia luar. Dari Radio Rimba Raya ini, para pahlawan Aceh mengumandangkan pesan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya untuk terus berjuang mempertahankan negara dari penjajahan Belanda. Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentang Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan disini adalah Aceh. Selain berita kemerdekaan Republik Indonesia yang diinformasikan, Radio Rimba Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh. Selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Selain bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab. Sebagai pemancar gerilya, Radio Rimba Raya juga menyajikan acara pilihan pendengar dengan menghidangkan nyanyian-nyanyian rakyat yang dapat membakar semangat pejuang, bahkan merupakan satu-satunya sarana diplomasi politik Indonesia. Kontak dengan India Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugas sandi perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh All India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju. Sahabat berbagi info, ketika konferensi Asia tentang Indonesia digelar tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang mengingat banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Akhir penyiaran radio ini terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27.1.2.1949 di Jakarta SBG hasil konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag. Dimuseumkan perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruang Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta. Teregistrasi dengan nomor 60.607.318. Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil selundupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah RI di Sumatera, ACS 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Ironi dan menyedihkan, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia dan satu-satunya radio yang menyuarakan keberadaan Indonesia setelah RRI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Monumen Peringatan Monumen Radio Rimba Raya dibangun untuk mengenang sejarah Radio Rimba Raya yang berperan sangat besar dalam mempertahankan Indonesia dari agresi Belanda. Monumen ini diresmikan oleh Menteri Kooperasi Kepala Badan Urusan Logistik, Bustanil Arifin pada tanggal 27 Oktober tahun 1987 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Monumen tersebut terletak di Kempung Rimba Raya, kecamatan pintu Rimba Raya, Kabupaten Benar Meriah. Tugu ini selain menjadi tempat bersejarah, juga menjadi salah satu obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Apa dibilang dongeng itu? Sedangkan itu Belanda bilang aja ya apa, Indonesia ini sudah apa, sudah hancur sama sekali. Tapi berkumandang ini Radio RI Rimba Raya ini dibilang Indonesia tetap merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka dia bilang. Berbagi info, pengoperasionalan kembali sejak tahun 2008, pemerintah Kabupaten Benar Meriah berupaya mengoperasionalkan kembali stasiun radio ini dengan membeli seperangkat alat penyiaran radio yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, APBK, Benar Meriah sebesar rep. 287 juta, materi penyiaran yang direncanakan adalah informasi dan hiburan bagi masyarakat Benar Meriah dan sekitarnya. Bagaimanapun pelaksanaan penyiaran kembali radio ini mengalami beberapa hambatan, misalnya krisis listrik yang belum juga usai. Pengfilman peristiwa heroik dan peran Radio Rimba Raya telah difilmkan dengan dibuatnya film dokumenter yang dibuat oleh Kancam Mara Produksyen. Film ini berdurasi 90 menit, mengambil gambar dengan setting masa lalu di kota Jakarta, Yogyakarta, Padang, Banda Aceh, Kutaraja, Kota Biren, dan Takengon. Persiapan pembuatan film dokumenter Radio Rimba Raya memakan waktu 2 tahun lebih yang didahului dengan riset dan mulai pengambilan gambar sejak tanggal 1 Agustus tahun 2008. Film sejarah itu dibuat dengan format layar lebar dengan sistem suara stereo digital. Sahabat berbagi info, nama-nama penyiar-penyiar di masa algresi Belanda di Aceh adalah W. Skuts, Raden Sarsono, Abdullah Arief, M. Syah Asyik, Syarifuddin, Ramli Melayu, Syarifuddin Taip, Syamsuddin Rauf, dan Agus Sam. Belanda pada saat memasuki Yogyakarta mengumumkan kepada dunia bahwa dia sudah menguasai Republik. Di Republik, dia bilang sudah kolaps. Klas keduanya itu dilanjutkan lagi dengan pertempuran. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Sumatera. Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Sumatera. Bung Hatta diasingkan ke Sumatera. Apa dibilang dongeng itu? Sedangkan itu Belanda bilang aja ya apa, Indonesia ini sudah apa, sudah hancur sama sekali. Tapi berkumandang ini radio RI Rimbaraya ini dibilang Indonesia tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka dia bilang. Nah itulah sekilas sejarah Radio Rimba Raya versi Berbagi Info Sahabat Berbagi Info, saya Jakfar Siddiq dan teman saya Kak Fatimah Bertemu kembali di video selanjutnya, wassalam